Selamat datang di ruang tangga perasa, apa rasamu terhadap rasaku season 2 podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan podcast ini selalu dalam keadaan baik dan sehat, serta tentu saja berbahagia seperti harapan kami semua bagi semua pendengar. Nah Happy Human, hari ini ketemu lagi sama aku Tari di podcast Ruang Tangga Perasa, tapi disini nanti aku gak sendirian loh, ada kakak Eka yang akan menemani aku hari ini. Halo kak Eka, halo Tari, apa kabar? Alhamdulillah hari ini baik dan sehat dan selalu berbahagia. Hari ini Tar, ada yang spesial loh di podcast kita, soalnya kita mau ngobrolin soal tata cara pengaduan ke Komnas HAM tentunya. Wah pasti seru banget tuh mbak. Seru banget dong, tau gak kenapa serunya? Apa tuh, kalau boleh tau? Nah rasumber kita Tari, hari ini luar biasa yang dateng. Aku aja deg-degan loh ini yang mau jadi host podcast ini. Aduh aku juga jadi ikut-ikutan deg-degan nih, siapa kak? Bocorin dong kak. Mau dibocorin, jadi yang hadir kali ini adalah Bapak Munaf Rizal Manan. Selain komisioner, beliau adalah Wakil Ketua Internal Komnas HAM. Jadi kita harus behave ya, namun, 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 kita kali ini carna podcast Tangga Perasa, kita manggilnya Bang Rizal. Nah, selain Bang Rizal, kita juga kedatangan nih, analis pengaduan senior. Wah senior, aku jadi merinding loh dengan seniornya gitu. Yaitu mbak ceria alami hati. Kita mau ngobrolin soal pengaduan, tapi narasumbernya keren-keren dan ceria-ceria. Asap banget kan ya. Betul, betul. Oke, cus, kita langsung aja mulai obrolan asik kita pada kali ini. Halo Bang Rizal. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik Bang Rizal. Halo Pak ceria. Halo, halo semuanya. Gimana Kak ceria hari ini? Apakah ceria seperti namanya? Selalu ceria. Nah, sekarang aku mau tanya nih, pertama ke Bang Rizal dulu dong ya. Nah Bang Rizal, untuk pengaduan ini kan ditangani oleh bidang dukungan pelayanan pengaduan ya, kalau di Komnas HAM. Nah, perannya apa aja sih selain menerima pengaduan atau apakah hanya terima aja atau gimana? Biar happy human yang ada di rumah ini tahu bagaimana proses pengaduan dan sebelum prosesnya tentu saja tahu gimana sih pengaduan itu ditangani oleh Komnas HAM. Ya, terima kasih. Jadi, di Komnas HAM itu ada satu unit kerja yang dinamai dukungan pelayanan pengaduan. Nah, jadi unit ini menerima pengaduan yang disampaikan oleh warga masyarakat, individu, kelompok ya, dan seterusnya. Nah, tetapi sebetulnya dukungan pelayanan pengaduan itu bukan hanya sekedar menerima pengaduan. Menerima pengaduan, iya. Tetapi lebih dari itu, dukungan pelayanan pengaduan ini sebagai garis terdepan frontliner dalam penegakan hak azazi manusia di lembaga Komnas HAM yang menangani kasus-kasus yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi, dengan adanya pengaduan yang disampaikan itu, maka dukungan pelayanan pengaduan ini menerima banyak pengaduan. Dan memang undang-undang sudah mengatur bahwa setiap orang itu bisa menyampaikan laporan pengaduannya kalau dia meyakini hak azazinya dilanggar. Nah, karena ada banyak pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dan itu ditangani oleh dukungan pelayanan pengaduan sebagai garis terdepannya, maka dukungan pelayanan pengaduan di Komnas HAM ini, mereka bukan hanya sekedar menerima pengaduan, tapi bagaimana membuat pelayanan pengaduannya itu dilakukan secara profesional, secara prima, intinya memberikan layanan terbaiklah kepada masyarakat. Nah, untuk itu harus ada manajemen dukungan pelayanan pengaduan yang baik, baik dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi dukungan sarana-prasarana, dari sisi tata kelola, dan lain sebagainya. Jadi, tidak hanya sebatas menerima saja, tapi bagaimana membuat pelayanan pengaduan pada masyarakat itu bisa diberikan sebaik-baiknya. Jadi, secara umum begitu. Oke, wah begitu ya Bang Rizal ya, ternyata pengaduan-pengaduan yang masuk di Komnas HAM ini dikelola oleh manajemen yang luar biasa, tidak hanya pengaduan di bank atau pengaduan di tempat-tempat profesional lainnya ya, ternyata pengaduan di Komnas HAM juga dilayani dan dimanage secara profesional dengan pelayanan prima. Luar biasa. Nah, aku jadi penasaran ini. Ini boleh Bang Rizal, boleh Kak Ceria yang menjawab. Jadi, gimana caranya untuk mengadu ke Komnas HAM kalau mengalami peristiwa-peristiwa yang terindikasi pelanggaran HAM? Tata cara pengaduan ke Komnas HAM itu ada beberapa cara. Salah satunya, pertama itu bisa datang langsung. Datang langsung ke mana? Tentunya ke kantor Komnas HAM. Dan alamatnya di mana? Yang ada di Jalan Latuhar Hari, nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, bisa lewat pos yang dialamatkan sama ke Jalan Latuhar Hari, nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, bisa berkirim melewat email. Emailnya itu bisa di pengaduan at komnas HAM.go.id. Dan apabila tidak punya akses email, tapi hanya punya akses internet, bisa lewat ke website-nya Komnas HAM. Di www.komnas HAM.go.id. Nanti masuk ke kanal pengaduan online. Nah, selain itu, kita juga punya aplikasi Duhang Online. Dan di aplikasi Duhang Online ini, kita bisa mengadukan secara online. Nah, selain itu, kita juga ada fax bar di 021-392-5227. Dan yang paling gampang lagi, ini buat teman-teman semuanya, yang punya, ini kan eranya WhatsApp ya. WhatsApp lebih gampang ya. Bisa WhatsApp ke WhatsApp pengaduan di 081-226-79-8880. Jadi, tadi kan, berarti setiap orang itu bisa menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM jika merasa ada haknya yang dilanggar melalui beberapa kanal yang udah disebutin Kak Ceria tadi. Kayak bisa datang langsung, bisa lewat email, bisa di website Komnas HAM. Terus, ada bisa juga lewat fax, bisa lewat WhatsApp. Terus, tadi juga Kak Ceria menyebutkan soal Duhang Online. Nah, ini nih, pasti Happy Humans di rumah juga penasaran nih. Apa sih Duhang Online itu? Boleh Bang Rizal menjelaskan ke Happy Humans sekalian, apa sih Duhang Online itu? Ya, jadi ini adalah aplikasi layanan yang dibuat oleh Komnas HAM untuk meningkatkan kualitas pelayanan Komnas HAM kepada publik. Dan juga agar bisa membantu, memudahkan tim yang di Komnas HAM sendiri dalam mengurusi soal layanan pengaduan ini. Nah, jadi aplikasi ini dibuat dengan tujuan supaya masyarakat menjadi lebih termudahkan, terbantu kalau ingin menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM. Nah, dengan adanya aplikasi ini, maka pelayanan pengaduan itu bisa dilakukan secara integratif. Jadi, di dalamnya itu ada fitur-fitur yang bisa membuat antara staf Komnas HAM yang menghadapi pengaduan dari masyarakat untuk bisa berinteraksi. Jadi, ini intinya untuk mempermudah baik Komnas HAM sendiri maupun masyarakat dalam memproses pengaduan yang disampaikan. Sehingga nanti tindak lanjut Komnas HAM atau pengaduan itu bisa berjalan sebaik mungkin. Jadi, nanti dari pihak pengadu bisa mengetahui kalau ingin menyampaikan konsultasi atau ada kelengkapan yang kurang dan lain sebagainya. Jadi, aplikasi Duham ini bisa membuat proses pelayanan pengaduan itu secara timbal balik antara pengaduan dan Komnas HAM menjadi lebih prima. Nah, Bang Rizal, ternyata tadi banyak ya tujuannya sama fitur-fitur unggulannya itu apa saja. Nah, Happy Humans pasti juga pada penasaran Duham online ini bisa diakses di mana sih Bang? Apa namanya, mungkin aplikasinya ya atau semacam apa gitu? Ya, jadi ini bisa diakses melalui internet ya, karena aplikasinya itu terhubung melalui internet. Nah, nanti juga bisa login melalui aplikasi Duham tersebut. Jadi, memang ada dukungan teknologinya untuk bisa mengakses aplikasi Duham ini yang bersifat online ini, yaitu berbasis Android, iOS. Jadi, kalau ada device, alat komunikasi yang dimiliki, yang kompatibel, maka aplikasi Duham online ini bisa diakses nanti. Baik, jadi pengaduannya pun menyesuaikan dengan perkembangan zaman, memanfaatkan teknologi. Luar biasa ya, dengan tidak meninggalkan tadi layanan POS ataupun pengaduan secara langsung, luar biasa sekali. Nah, saya jadi penasaran nih Bang Rizal, kalau sampai dikembangkan banyak aplikasi dengan banyak kanal begini, apakah pengaduan yang masuk itu sedikit sih sehingga harus membuka banyak kanal gitu? Atau ternyata itu pengaduannya sebenarnya udah banyak banget gitu? Ya, jadi kanal-kanal multi-channel, multi-kanal ya, memang secara sengaja disediakan oleh Komnas HAM agar masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya itu punya pilihan-pilihan sesuai dengan keadaan dirinya. Jadi, kalau misalnya yang bisa datang langsung, bisa datang langsung ke Komnas, tapi kan tidak semuanya bisa datang langsung. Yang jarak-jaraknya jauh itu tidak mungkin untuk bisa datang langsung, sehingga mereka menyampaikan pengaduannya secara jarak jauh. Nah, jarak jauh ini juga macam-macam. Ada yang tersedia cuma jasa post di tempatnya, atau ada yang keterbatasan untuk bisa menyampaikan melalui surat elektronik, atau mengakses di website, dan lain-lainnya. Nah, jadi dengan multi-channel itu, banyak kanal yang disediakan, Komnas HAM memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduannya sesuai dengan ketersediaan dirinya untuk menggunakan kanal yang mana. Jadi, intinya jangan sampai membuat pengaduan menjadi terkendala, disampaikan kepada Komnas HAM, karena hanya ada kanal yang terbatas. Nah, dengan membuat beragam pilihan kanal ini, maka siapapun bisa menggunakan pilihan kanal mana yang paling sesuai dengan keadaannya, dengan dirinya. Begitu. Oh, begitu ya. Jadi, memang memberikan akses kepada semua orang supaya bisa melaporkan kasusnya begitu. Nah, saya barusan dapat bocoran nih, Bang Rizal dan Kak Ceria ya, bahwa ternyata kasus pengaduan yang masuk ke Komnas HAM ini ribuan loh, Kak. Jadi, data terakhir aja ini, ini bocoran fresh banget nih. 2.000 XXX. Belum bisa dipublish nih, Kak. Belum keluar laporan tahunannya ya. Sebentar lagi. Nah, Mbak Ceria dan Bang Rizal, Kak Ceria dulu kali ya. Kak Ceria, kebanyakan kasusnya ini soal apa sih Kak Ceria? Dan Kak Ceria ini momet nggak ini, Kak Ceria menangani kasus yang ribuan begini nih, Kak Ceria? Di pengaduan ini kita ada 14 analis pengaduan. Dan tiap tahunnya ini kita menerima ribuan kasus pengaduan. Bisa dibayangkan kan teman-teman dengan sebanyak kasus itu dan kita hanya ada 14 analis bagaimana kita memanage semuanya itu. Nah, Kak Ceria, itu semua kasusnya terindikasi pelanggaran HAM atau gimana ini, Kak Ceria? Kalau untuk kasusnya, nantikan berkas-berkas ini kan awalnya masuk ke bagian pengaduan Komnas HAM. Nah, nanti ada penunjukan analis. Nah, setelah penunjukan analis ini, kita analis pengaduan ini bertugas untuk melakukan verifikasi formal, verifikasi material, penyusunan analisis pengaduan, dan input ke duham. Nah, setelah itu kita analisis itu, baru verifikasi subkorbit dan verifikasi korbit. Nah, nanti kita lihat apakah itu sesuai dengan ketentuan pengaduan pasal 91. Nah, baru kita olas dari analisis tersebut. Nah, Kak Ceria, setelah dianalisis tadi kan berarti si pengadu ini mendapatkan informasi ya, Kak Ceria ya. Terus, ini si pengadu ini nanti bisa dapat tahu perkembangan kasus yang sedang dilaporkannya, diadukannya ke Komnas HAM itu lewat mana sih, Kak Ceria? Oh iya, lupa. Untuk semua pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, semuanya ini akan mendapatkan nomor agenda. Dan nomor agenda itu bisa dicek di website Komnas HAM, di www.komnasham.go.id, di kanalnya pengaduan, atau di duham. Nanti tinggal memasukkan nomor agenda. Akan ketahuan bahwa kasusnya itu sudah berjalan sejauh mana. Oh gitu, wah ini hari ini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan ya, Kak Eka ya, dari obrolan kita dengan Bang Rizal dan Kak Ceria hari ini. Betul banget hari pertama tadi soal tata cara pengaduan, bahwa kanalnya itu tersedia banyak kalau Bang Rizal bilang multi-kanal. Dan ternyata bisa dicek loh, jadi nggak ngadu terus hilang begitu aja ya, bisa diketahui prosesnya. Nah, sekarang ini kita agak balik mundur gitu, aku mau nanya lagi nih ke Bang Rizal. Bang Rizal, kira-kira itu kasus yang banyak diadukan ke Komnas HAM itu kasus terkait apa? Dan siapakah yang diadukan? Apakah kasus putus cinta bisa diadukan ke Komnas HAM atau gimana? Kalau penyampaian pengaduan ke Komnas HAM itu bermacam-macam ya, putus cinta yang disebut Mbak Eka tadi dalam bentuk yang lain ada juga sih. Bahkan orang yang merasa disantet orang lain juga ada yang pernah mengadu ke Komnas HAM. Pokoknya banyak sekali jenis pengaduan yang masuk ke Komnas HAM. Nah, tetapi kan Komnas HAM nanti dari pengaduan yang masuk yang jenisnya macam-macam itu nanti akan ditelaah dulu, dianalisis oleh PIC-nya, analis pengaduan. Nah, mana yang pengaduan yang itu memenuhi ketentuan yang digariskan oleh undang-undang untuk bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau misalnya tadi putus cinta atau ada orang yang merasa disantet, nah kira-kira ini materi aduannya ada kaitan dengan hak asasi manusia atau enggak? Nah, dan seterusnya. Jadi, nanti akan ditelah, dianalisis oleh analis pengaduan. Nah, karena banyak sekali pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, maka jenisnya pun bermacam-macam. Nah, yang paling banyak itu pengaduan yang berkaitan dengan ketidakprofesionalan atau ketidaksesuaian prosedur aparat penegak hukum. Nah, ini banyak sekali pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM beberapa tahun terakhir ini konsisten. Itu yang paling banyak. Nah, kemudian yang kedua ada juga kasus sengketa lahan agraria. Ada lagi yang soal sengketa ketenaga kerjaan, lingkungan, termasuk juga yang berkaitan dengan kebebasan berkeyakinan dan beragama, dan lain sebagainya. Kenapa bisa banyak seperti itu? Ya, karena lingkup hak azazi manusia itu memang luas. Jadi, di dalam undang-undang, itu cakupan hak azazi manusia itu memang banyak. Bahkan di undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak azazi manusia, itu disebutkan ada 10 rumpun hak azazi manusia yang masing-masing rumpunnya ada rincian lagi. Nah, oleh karena itulah maka itu memungkinkan orang untuk kalau dia merasa hak azazi manusianya terlanggar, bisa menyampaikan kepada Komnas HAM. Nah, itulah alasan mengapa banyak sekali jenis-jenis pengaduan yang masuk ke Komnas. Oh, begitu ya. Nah, Bang Rizal, kalau pengaduannya tadi ada banyak nih. Ada agraria, kemudian ada soal lingkungan, dan sebagainya. Kan ada juga ya lembaga-lembaga yang menangani hal tersebut. Seperti Bang Rizal sampai kan, karena HAM itu kan luas sekali spektrumnya. Nah, ini ada koordinasi yang dilakukan oleh bagian pengaduan dengan lembaga-lembaga tersebut, atau memang pengadu itu bisa melaporkan kasusnya ke banyak pihak gitu, sendiri-sendiri? Gimana, Bang? Oh ya, jadi pengaduan yang disampaikan itu nanti kan akan ditelaah, kemudian kalau ternyata apa yang diadukan itu lebih pas untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang lebih khusus menangannya, maka Bang Rizal nanti akan memberikan saran kepada pengadu agar materi pengaduannya disampaikan ke lembaga tersebut. Misal, kalau ternyata yang diadukan itu berkaitan dengan masalah maladministrasi, maka yang menindaklanjutnya itu lebih pas lembaga yang khusus itu, yaitu Ombudsman. Nah, itu kalau ada pengaduan yang mirisannya lebih pas ke lembaga lain. Nah, terkait dengan pengaduan-pengaduan yang diterima Komnas HAM, itu Komnas HAM juga melakukan inovasi. Jadi tadi kalau saya kembali ke awal pertanyaan di muka tadi, apakah Komnas HAM itu dalam menerima pengaduan melakukan koordinasi? Nah, karena ada banyak jenis pengaduan yang disampaikan, dan itu berkaitan dengan lembaga tertentu, maka Komnas HAM juga melakukan komunikasi dan koordinasi. Misal, ada pengaduan yang terkait dengan hakim. Nah, ini kan hakim diadukan kepada Komnas HAM, maka ini wilayah kaitannya dengan Mahkamah Agung yang menaungi seluruh pengadilan di Indonesia. Nah, Komnas HAM pernah melakukan komunikasi, koordinasi untuk menyampaikan adanya pengaduan tersebut. Termasuk juga dengan komisi judicial, karena berkaitan dengan hakim. Ada juga pengaduan yang masuk ke Komnas HAM itu tentang kekerasan antara perempuan. Bahkan di masa pandemi ini cukup banyak kasus yang masuk ke Komnas HAM mengenai kekerasan seksual berbasis digital dengan berbagai bentuk modusnya. Nah, ternyata berdasarkan data aduan, Komnas HAM kemudian mengetahui ini ternyata jenis pengaduannya serius karena cukup banyak ya. Nah, oleh karena itu kemudian Komnas HAM melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk bertukar pikiran, untuk menemukan tindakan yang pas agar itu bisa di respons, di tangan. Termasuk juga pengaduan. Nah, tadi saya terlewat ya, pertanyaan siapa yang banyak diadukan. Selain yang saya sebut tadi sudah di awal, ada lagi yang lain yaitu korporasi perusahaan. Nah, ini juga banyak diadukan ke Komnas. Nah, karena itulah Komnas HAM melakukan koordinasi komunikasi dengan asosiasi perusahaan. Ya, supaya kita bisa bertukar pikiran dan juga ingin mengetahui apa yang sudah sedang dan akan dilakukan oleh wadah tempat berhimpunnya para pengusaha ini terkait dengan hak asosiasi manusia. Wah, terima kasih Bang Rizal untuk jawaban-jawaban yang luar biasa hari ini. Mungkin aku balik lagi ke soal Duham Online ya. Mau nanya nih sama Kak Ceria nih, si Duham Online ini nanti gimana ya kita downloadnya? Terus kalau mau sudah di-download, itu apakah perlu ada semacam registrasi dulu gitu? Kayak kalau kita mau pakai medsos zaman sekarang gitu, jadi harus daftarin dulu email-nya, nomor teleponnya, atau gimana gitu jawab Kak Ceria boleh dijelaskan ke happy humans yang ada di rumah. Oke, Mbak Eka dan Mbak Tari. Aplikasi Duham Online ini saat ini bisa di-download di Android. Dan mohon maaf nih untuk pengguna Apple App Store, saat ini belum bisa ya di-download itu lagi pengembangan. Semoga segera bisa di-download di App Store. Nanti bisa download Duham Online di App Store, mohon maaf di Android, setelah itu login aja. Masukin identitas, setelah itu selesai, di sana bisa melakukan konsultasi juga. Konsultasi pengaduan juga bisa dilakukan lewat Duham Online. Setelah itu bisa mengecek perkembangan juga lewat Duham Online tersebut. Yang paling enak sih itu, bisa melakukan konsultasi. Nanti langsung dijawab oleh analis. Wah, berarti ini tuh semacam paket lengkap gitu ya Kak Ceria. Selain bisa pengaduan, bahkan sampai mengecek perkembangannya pun bisa melalui Duham Online ini. Betul sekali Mbak Tari. Pokoknya kita memudahkan semua pengadu. Tujuannya seperti itu. Wah, luar biasa. Tar, kamu tahu nggak? Aku tuh mendengar soal Duham Online ini jadi ingat salah satu best company. Aduh, kok jadi bawah. Best company yang sangat baik dalam handling customer-nya ya. Ternyata sistemnya itu dibawa ke Komnas HAM, diadaptasi sedemikian rupa, sehingga pengadu-pengadu dimudahkan aksesnya. Bahkan bisa berinteraksi dengan analis pengaduan. Luar biasa ya. Waduh, nah. Selain yang tadi sudah kita ngomongin soal Duham Online dan sebagainya, kayak gitu. Apalagi yang ingin kita tanyakan nih, Yatar ya? Wah, apa nih? Kayaknya tuh udah lengkap gitu loh yang tadi dijelaskan sama Bang Rizal, sama Kak Ceria, apa ya kaya-kaya? Aku juga jadi mikir nih. Oh, aku tahu, Tar. Tadi nih, tadi Bang Rizal menyampaikan bahwa sekarang tuh kalau mau lapor, lapor aja. Nanti Komnas HAM akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Luar biasa loh. KBGO sekarang udah sering kita terima kasusnya. Tahu nggak KBGO apa, Tar? Pak Coba Happy Human. Kekerasan berbasis gender online. Kita pun, walaupun Komnas HAM, itu juga melakukan, ini ya, menerima pengaduannya. Melakukan upaya-upaya juga untuk bisa menghapuskannya. Kemudian tadi soal korporasi, terus lingkungan. Betul. Banyak ya, Tar ya? Oh, kalau kita mau sebutin satu-satu yang tadi disampaikan, nanti kita bisa sampai besok, Kak EKI. Sampai besok, betul. Oke, kita minta closing statement dulu, Tar. Dari Bang Rizal dengan Kak Ceria. Adakah kesan-kesan khusus untuk Happy Human semuanya? Ya, Komnas HAM selalu terbuka dan senang hati untuk menerima pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. dan kami juga senang kalau ada masukan-masukan dari masyarakat supaya Komnas HAM bisa selalu memberikan pelayanan terbaiknya menerima pengadu dari masyarakat. Karena itu jangan sungkan-sungkan. Silahkan. Terima kasih. Komnas HAM terbuka pintu selebar-lebarnya untuk mengadukan pelanggaran HAM yang terdapat di masyarakat. Silahkan mengadu ke Komnas HAM dan pengaduan di Komnas HAM itu gratis. Tidak dipungut biaya 1 sepeser pun. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Rizal dengan Kak Ceria. Ingat pengaduan ke Komnas HAM gratis tidak dipungut biaya sepeser pun. Luar biasa sekali. Sampai jumpa dan salam sehat. Bang Rizal dan Kak Ceria juga Happy Human semuanya. Happy Human itu tadi obrolan seru kita bersama Bang Rizal dengan Ceria soal tata cara pengaduan ke Komnas HAM. Nah, kami masih menunggu feedback atau saran dari Happy Human semua. kirimkan melalui email ke tanggaprasa.comnasham.go.id atau ikuti juga media sosial kami di Instagram di Twitter di FB Komnas HAM atau YouTube Komnas HAM Channel dan juga bisa melalui live chat di website tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai jam 3 sore WIB dan weekdays. Sampai berjumpa Rabu depan pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggaprasa selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax